Intro Selamat sore para netizen Dimana pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata dan bahkan ngakak Melihat dari pernyataan Dari Hasto Melihat dari persoalan Politik hari ini seolah-olah Anies Basudan tidak punya prestasi Katanya begitu ya Tetapi kita lihat bahwa ini PDIP bantah jegal Anies Basudan Hasto mengatakan Pemimpin yang tidak berprestasi Menciptakan ganjalan seolah seperti ujian Tetapi ini menarik begitu kan Dalam artian bahwa kenapa Hasto mengatakan Seperti itu Anies tidak punya prestasi Anies disalahkan Sedangkan Pak Ganjar sendiri prestasinya apa Begitu ya Dia kan kok bisa ya Hasto itu berhalusinasi bahwa Anies Basudan Tidak punya prestasi Sedangkan Pak Ganjar gimana Begitu kan Dia tidak punya prestasi apa-apa Apalagi sekala internasional Begitu ya Jadi aneh begitu si Hasto Begitu ya Ya namanya Hasto kan Begitu itu aja Begitu kan Ketika ngomong ya Mena mungkin orang akan percaya Begitu ya Jadi itulah Hasto Kalau tidak ada Hasto ya Saya rasa politik kita Tidak ada yang mau ditertawakan Begitu ya Karena pada akhirnya lucu Begitu Ngakak Begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen Seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen Ya PDP bantah jegal Anies Basudan Ya Hasto mengatakan Pemimpin yang tidak berprestasi Menciptakan ganjalan Seolah seperti ujian Ini banyak sekali pro dan kontra Bayangkan Begitu ya Dari prestasi Anies Basudan Saja tidak diakui Begitu Sebenarnya resim Jokowi Lagi ketakutan Setengah mati Mereka berusaha Menjegal Anies Basudan Dengan segala cara Mereka takut Jika Anies Presiden Habis dibongkar Semua buruknya Dan kelicikannya Bisa saja itu terjadi Begitu ya Dalam artian apa Dalam artian ya Siap-siap saja Pak Jokowi nanti Begitu ya Apalagi Apalagi ya Yang menang itu adalah Presidennya Anies Basudan Disitu Begitu ya Kita tahu banyak sekali Pro dan kontra disini Begitu ini Pemimpin yang tidak bisa Berprestasi itu Maksudnya Jokowi Dan Ganjar kan Ini kritikan-kritikan Dari netizen Begitu Bayangkan Kalau ini Memang-memang Benar-benar nyata Begitu ya Anies tidak punya prestasi Ya Lalu kemudian Survei Aniesnya Nomor tiga Apa yang Yang kemudian Apa namanya Dicegal dan disalahkan Begitu Seolah-olah kan Tidak seperti itu Jangan-jangan Surveinya Yaitu bisa urutan pertama Begitu Biangkan disitu Begitu ya Ganjar memang Dua periode Di Jawa Tengah Karena Jateng Sarang PDP Mereka kan Kalau ngomong Dibaik ya Balik dari fakta Yang sebenarnya Kalau mereka ngomong Tidak prestasi Berarti Fakta benarnya Banyak prestasinya Buat nyenengin Jagoannya Bisa saja Bisa 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 Pak Pak Trimidi Aja Mengatakan Prestasi Pak Gancar Apa Selain Bermed Soskar Begitu Jadi Mungkin Pak Pak Siapa Namanya Pak Hasto Mungkin Malu Sendiri Begitukan Kalau dia Mengatakan Anies Pasodan Punya Prestasi Begitu Tetapi Kita Lihat saja Di Pertarungan Nanti Di Pilpres Di 2004 Begitunya Karya Anies Pasodan Sangat Luar Biasa Sekali Padahal Itu Satu Periode Bagaimana Kalau Dua Periode Bisa Mengalahkan Presiden Begitu Jadi Artinya Selama Ini Apa Yang Dilakukan Hasto Menjadi Rujaan Netizen Dan Bahkan Netizen Hasto Kok Ngahur Seperti Itu Prestasi Bapak Hasto Sendiri Apa Kalau Boleh Tahu Haris Maharun Masiku Kader NT Sendiri Kagak Ketemu Ketemu Sampai Sekarang Bilangnya Tidak Ketemu Ini Banyak Sekali Kritikan Kritikan Dari Netizen Bayangkan Akibat Ulah Hasto Lalu Kemudian Seolah Anies Justice Tidak Punya Prestasi Apa Dan Sebagainya Kita Lihat Perkembangannya Bagaimana Tetapi Mari kita Baca Beritanya Seperti Ini Beritanya PDP Bantah Jegal Anies Baswedan Hasto Mengatakan Pemimpin Yang Tidak Punya Prestasi Menciptakan Genjalan Seolah Seperti Ujian Banyak Sekali Kritikan Dan Netizen Ini Mari kita Baca Sekretari Jendal PDP Hasto Christianto Membantah Partainya Sedang Berupaya Menjegal Anies Baswedan Maju Capres Di 2024 Ya Itu kan Pemikiran Hasto Kita Lihat Bahwa Pemikiran Hasto Seperti Ini Ngomong Apapun Tidak Pernah Dipercaya Oleh Masyarakat Karena Apa Karena Sudah Bisa Menilai Kinerjaan Anies Baswedan Ketika Masih Menjabat Sebagai Gubernur Di Jakarta Oke Luar Biasa Begitu Membangun JIS Misalnya Membangun Formula E Membangun Infrastruktur Membangun Smart City Begitu Sekala Internasional Bahkan Kita Lihat Bahwa Anies Baswedan Prestasinya Luar Biasa Di Lantas Bagaimana Dengan Pak Ganjar Itu Penjadi Pertanyaan Saya Bandingkan Biar Hasto Melihat Bagaimana Apa Namanya Tahu Bagaimana Prestasi Anies Baswedan Kita Lihat Searching Di Google Prestasi Ganjar Apa Prestasi Anies Baswedan Apa Malah Yang Searching Ketika Prestasi Pak Ganjar Apa Malah Yang Gagalannya Yang Muncul Disitu Bahkan Dia Mengatakan Tanpa Dijegal PDP Masyarakat Sudah Bisa Menilai Buat Apa Kami Melakukan Ganjalan Karena Rakyat Sendiri Sudah Menceritakan Manfaat Apa Yang Ia Lakukan Presiden Jokowi Begitu Baik Di Jakarta Tidak Dilanjutkan Kata Dia Ini Membolak Balik Fakta Artinya Selama Ini Omongan Omongan Hasto Itu Kayak Apa Kalau Saya Sebut Bahwa Suka Suka Seperti Itu Saya Kira Suka Ngigau Disitu Berhalusinasi Kira Kira Seperti Itu Lebih Tepatnya Bahkan Hasto Menuturkan PDP Tidak Pernah Menghambat Calon Tertentu Yang Maju Pilpres Sebab Pihaknya Juga Pernah Punya Pengalaman Ketika Pemimpin Presiden RI Kelima Megawati Sukanopurti Tanya Pak Jokowi Cawi Itu Masuk Gimana Begitu Kok Aneh Begitu Si Hasto Begitu Ya Karena Pada Hakikatnya Emang Masyarakat Dianggap Sebagai Orang Yang Bodoh Oleh Hasto Begitu Tapi Kita Lihat Ternyata Para Netizen Dan Publik Lebih Cerdas Daripada Hasto Hasto Tanpa Ngomong Seperti Itu Sudah Tahu Siapa Mereka Hal Itu Ketika Megawati Menjabat Sebagai Ketua Umum PDP Yang Kemudian Dikenal Sebagai Peristiwa Kuda Tuli Atau 23 Juli 1996 PDP Tidak Pernah Menghambat Karena Kami Belajar Dari Sejarah Kurang Apa Ibu Megawati Dihambat Kepemininya Melalui Kongres Luar Biasa Melalui Serangan Kantor PDP Perjuangan Di Pono Goro Hasto Juga Mengatakan PDP Juga Pernah Dijegal Ketika Mengusung Presiden Jokowi Kala Maju Pilpres 2014 Artinya Bagaimana Dengan Cawi Pak Jokowi Lalu Kemudian Bagaimana Dengan PK Muldoko Seharusnya Kalau PK Muldoko Salah Misalnya Seharusnya Presiden Tegur Di Jokowi Namanya Membangun Bersama Sama Seperti Itu Malah Membiarkan Begitu Ya Bahkan Begitu Banyak Penjegalan Tetapi Sikap Dari Pak Jokowi Kemudian Pak Ganjar PDP Perjuangan Selalu Percaya Kepada Jalan Keyakinan Bahwa Ketika Politik Berbasis Kinerja Ketika Berpolitik Itu Mampu Menyerap Aspirasi Rakyat Dituangkan Dalam Aspirasi Kemajuan Maka Itu Akan Mendorong Rakyat Untuk Bergerak Bersama Terjadi Bonding Ya Kalau Kata Ibu Megawati Jelasnya Begitu Ya Bahkan Atas Hal Itu Hasto Menyebutkan Seorang Pemimpin Yang Baik Tidak Berprestasi Akan Selalu Merasa Sedang Dicegal Oleh Pihak Lain Ini Banyak Sekali Kritikan Kritikan Dari Netizen Begitu Ada Pro Dan Kontra Begitu Ya Tetapi Saya Rasa Dari Dari Politik Ini Bahwa Ya Yang Namanya Cawi-Cawi Yang Namanya Sana Sini Begitu Kan Pasti Ada Sesuatu Yang Dimainkan Begitu Bahkan Ini Bahkan Ada Yang Pemimpin Partai Ada Yang Bukan Mendatangi PKS Dengan Misi Ada Yang Implicit Dan Ada Yang Explicit Misinya Itu Supaya PKS Keluar Dari Koalisi Dan Maju Pak Anies Digagalkan Bentuknya Apa Yang Namanya Iming Iming Bentuknya Macam Macam Tapi Berangkali Menjelaskan Disini Sudirman Sain Menjelaskan Seperti Itu Orang Yang Menawarkan Ke PKS Ke Demokrat Begitu Begitu Banyak Jabatan Uang Dan Sebagainya Apakah Ini Bukan Sebuah Penjegalan Atau Apa Hasto Harus Baca Disitu Maka Kalau Kemudian Hasto Berbicara Sendiri Dia Berbicara Partainya Jadi Kan Aneh Begitu Jadi Saya Rasa Perkembangan Politik Hari ini Sangat Seru Begitu Kalau Tidak Hasto Tidak Ada Yang Ditertawakan Dalam Politik Ini Karena Pada Hakikannya Hasto Itu Kira-kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Tidak 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 Tidak